Jadwal Kualifikasi Viala Asia Futsal 2024 Langkah Awal Garuda Menuju Viala Dunia Perjalanan Timnas Futsal Indonesia menuju ke Viala Dunia, Futsal akan dimulai. Pada bulan Oktober 2023 mendatang, langkah pertama Timnas Indonesia akan diawali dari Kualifikasi Viala Asia Futsal 2024. Indonesia ditunjuk jadi salah satu dari lapan negara yang jadi tuan rumah kualifikasi Viala Asia Futsal 2024 oleh AFC. Delapan negara tersebut antara lain Thailand, Indonesia, Kringstan, Mongolia, Uzbekistan, dan Cina, Taipei, Bahrain. Dua aspek tersebut membuat peluang lolos Indonesia ke putaran final semakin besar. Hanya 8 juara grup dan 7 runner-up terbaik yang akan lolos otomatis ke putaran final Viala Asia 2024. Tim yang lolos ke putaran final bakal memperebutkan 5 slot untuk benua Asia menuju Viala Dunia, Futsal 2024. Skuad Asuhan Muhammad Asham Zadeh tersebut berada di Groovy bersama Saudi Arabia, Afghanistan, dan Macau. Pasalnya ketiga secara ranking berada di bawah Indonesia meski begitu Muhammad Al-Bajir dan kawan-kawan pantang untuk memperlamehkan lawan-lawan mereka di babak kualifikasi. Selatan Usus tentu tertuju pada Saudi Arabia dan Afghanistan. Saudi Arabia sendiri meski gagal lolos ke babak seperempat final EDC 2002 lalu, masih menyebabkan potensi kejutan. Pasalnya Saudi Arabia sempat mengalahkan Jepang di laga perdana Piala Asia Futsal EDC 2022 dengan skor 21. Pada Piala Asia U20 2019, Afghanistan pernah memupus langkah tim Nas U20 Indonesia di babak semifinal. Usus menang 4-3 sebagai pemain generasi 2019 masih banyak yang jadi tulang punggung tim Nas Indonesia saat ini. Laga perdana tim Nas Futsal Indonesia bakal dilangsungkan pada 7 Oktober 2023 menghadapi Macau. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.